Ya kontroversi Donald Trump seringkali mempengaruhi bursa perdagangan di Amerika Serikat yang mempengaruhi bursa-bursa di negara lain termasuk IHSG Indonesia. Dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga menjadi satu faktor penting dalam bursa perdagangan tapi ternyata selain itu ada juga sentimen negatif yang berasal dari internal Amerika Serikat yaitu adanya upaya pemakjulan Donald Trump. Di antara seluruh kontroversi yang pernah terjadi kali ini skandal seperti apa yang bisa menyerap Donald Trump ke dalam upaya pemakjulan. Saya akan mencoba untuk melihat slide berikutnya. Ternyata ada laporan bahwa Donald Trump berupaya untuk menelpon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan memintanya untuk menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan Hunter Biden yang merupakan anak dari Joe Biden. Joe Biden sendiri adalah lawan politik Trump di pemilu Amerika Serikat pada 2020 dan terkait hal tersebut Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengeluarkan statement secara resmi untuk menginvestigasi kasus atau skandal Ukraina ini dengan upaya pemakjulan terhadap Presiden Donald Trump. Namun dalam usaha ini kita harus melihat terlebih dahulu seperti apa langkah-langkah yang dibutuhkan dan juga upaya untuk bisa mensukseskan upaya pemakjulan ini. Sebelum kita ke sana saya akan mengajak untuk melihat formasi partai politik di dalam Kongres Amerika Serikat. Di dalam Kongres Amerika Serikat sendiri ada dua kamar. Yang pertama adalah DPR Amerika Serikat dan Senat AS. DPR Amerika Serikat sendiri dikenal dengan kamar bawah. Saat ini 235 anggotanya berasal dari Partai Demokrat. Sedangkan 199 berasal dari Partai Republik. Juga ada satu anggota independen. Dengan komposisi seperti ini, anggota dari Partai Demokrat sebenarnya bisa langsung memberikan pemakjulan tanpa dukungan dari anggota Partai Republik. Namun tidak berhenti di situ, karena kamar atas atau Senat AS yang nantinya akan memutuskan. Saat ini komposisi di Senat AS, 53 diantaranya adalah anggota dari Senator Republikan dan 45 adalah Senator dari Demokrat. Juga dua Senator independen. Ini artinya apabila Senat mau melakukan upaya pemakjulan terhadap Donald Trump, maka dibutuhkan suara 20 anggota dari Senator Republikan dan juga dua Senator independen untuk membuat 2 per 3 dari Senat AS atau 67 suara Senator menyetujui adanya upaya pemakjulan terhadap Donald Trump. Dalam situasi lain, Senat AS juga bisa untuk menolak mentah-mentah upaya pemakjulan tersebut apabila seluruh 53 Senator Republikan ini memiliki satu suara yang sama. Kita akan melihat ke slide berikutnya. Dari dasar hukum AS sendiri juga mengatakan bahwa menurut konstitusi dalam pasal 2 bagian 4, seorang presiden dapat coba digulingkan apabila ia terbukti melakukan beberapa hal yaitu pengkhianatan, penyuapan, kriminal level tinggi, atau perbuatan tidak baik lainnya. Selain dari konstitusi AS juga ada amandemen ke 25 konstitusi AS yang mengatakan apabila presiden tidak bisa mengembang tanggung jawab dan juga tugasnya maka presiden AS bisa juga diberhentikan. Lalu siapa nantinya yang akan menggantikan posisi presiden Donald Trump? Tentu adalah wakil dari presiden AS yaitu Mike Pence pada saat ini. Namun dari seluruh upaya pemakjulan yang pernah terjadi di AS kita tarik ke belakang sebenarnya sebelumnya juga pernah ada usaha serupa terhadap mantan-mantan presiden AS. Kita akan mencoba ke tahun yang paling tua terlebih dahulu yaitu presiden Andrew Johnson pada saat itu di mana presiden Andrew Johnson yang dicoba dimakzulkan pada saat itu ternyata tidak bisa menembus posisi atau persetujuan dari senat Amerika Serikat. Selanjutnya juga Richard Nixon pada tahun 1974 yang sebelum sidang pemakjulan tersebut terjadi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri. Selanjutnya juga Bill Clinton pada tahun 1998 terkait dengan kasus perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky yang akhirnya juga tidak bisa menembus dawan senat Amerika Serikat. Nah kita akan melihat apakah upaya dari Nancy Pelosi ini dapat mensukseskan upaya pemakjulan terhadap Donald Trump. Apabila ini terjadi maka ini akan menjadi usaha pemakjulan pertama di AS yang sukses dengan jalur yang resmi. Terima kasih telah menonton!